Insya Allah, besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Jurubicara Kementerian Pertahanan Ridah Nil Ansar mengatakan, rencana penyematan pangkat Jenderal Kehormatan Kementeri Pertahanan Prabowo Subianto didasarkan atas dedikasi dan kontribusi di bidang militer dan pertahanan. Pemberian Jenderal Penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan, kata Dahnil dalam keterangannya, selasa tanggal 27 Februari tahun 2024. Oleh sebab itu, Markas Besar TNI mengusulkan ke Presiden Jokowi Dodo, Jokowi untuk menaikkan pangkat Prabowo. Diputuskan diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan Jenderal Penuh, ujar Dahnil. Dahnil memastikan, Prabowo akan hadir dalam acara penyematan pangkat Jenderal Kehormatan besok. Penyematan itu dilaksanakan saat acara rapat pimpinan, Rapim, TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat tersebut di Mabes TNI, kata Dahnil. Acara penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo juga dibenarkan Kepala Pusat Penerangan, Kapus Pen, TNI Maizen R. Nugraha Gumilar. Ia betul, naik pangkat Jenderal Kehormatan, kata Gumilar, selasa. Diketahui, pangkat terakhir Prabowo adalah Letnan Jenderal Purn atau Bintang Tiga. Dengan demikian, mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu akan menyandang Bintang Empat atau Jenderal Horn. Para istimewa menjadi Jenderal PNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Pemberian Jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo dibutuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan Jenderal Penuh. Dan insya Allah, besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!